Nah ada Samuel Zilguin katanya yang bahagia banget dan pengen punya banyak anak dari Feranda Ada juga Ricky Perdana yang katanya pengen cepet punya momongan Ada juga Ben Kasyavani yang seneng banget karena sang istri tercinta selalu antar jemput Sienna sekolah Waduh bahagia semuanya, langsung kita lihat ini dia liputannya untuk anda Suka cita dan kebahagiaan tengah memayungi tiga artis pria yang baru saja menggelar pernikahan Ketiga artis tersebut antara lain Ricky Perdana, Samuel Zilguin serta Ben Kasyavani Ricky baru saja menikah pada tanggal 9 Juli dengan Sinta Rizky Aulia Samuel dengan Feranda pada tanggal 8 Agustus serta Ben Kasyavani dengan Nesiana Ayu Nabila atau Ines pada tanggal 30 Juli yang lalu Usai melewati momen pernikahan, lantas bagaimanakah perasaan mereka dan apa saja rencana mereka ke depan bersama istri masing-masing Simak selengkapnya penuturan Ricky Perdana, Samuel Zilguin dan Ben Kasyavani yang baru saja menikah hanya di Insert Pagi 9 Juli 2016 yang lalu, Ricky Perdana duduk bersanding di pelaminan bersama wanita pilihan hatinya Sinta Rizky Aulia menjadi sepasang suami istri Dan kini setelah sebulan lebih mengayuh biduk rumah tangga Ricky yang telah menjadi imam bagi caca sapaan istrinya mengaku Bahwa ia masih terus belajar dan mendalami perannya sebagai suami yang bertanggung jawab Baik kepada istri maupun kepada ibu serta ibu mertuanya Ricky pun tak menampik sudah tak sabar ingin segera memiliki anak setelah menikah dengan caca Kalau namanya lagi belajar masih pengen memperbaikin yang kekurangan saya Tapi sejauh ini sih yang penting tanggung jawab sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami Tanggung jawab sebagai anak kepada orang tua, harus tetap dilakukan Mudah-mudahan sih, bahwa saya adalah Allah kasih kepercayaan buat kita biar cepat dapat ngomongan Lagi berusaha Jangan kasih nafas, best ball Tadi sudah ngobrol sama dokter Rizal, bagaimana cara mendapatkan ngomongan dan ngobrol Mudah-mudahan sih, kali ini hasilnya maksimal Yang kira gak boleh capek sih, gak boleh capek, gak boleh banyak pikiran Terus kita juga dibawa enjoy aja, jangan yang terlalu berharap Akhirnya kan nanti takutnya kecewa, jadi bener-bener yang kita jalanin aja Mudah-mudahan Allah kasih cepat, itu anugerah buat kami Agar harapan dan keinginannya memiliki anak terwujud secepatnya Riki dan Caca berencana akan menjalani masa bulan madu di sebuah negara kawasan Asia Selama 5 hari menikmati liburan tanpa dibebani pekerjaan Riki dan Caca berharap kalau mereka segera mendapatkan karunia ngomongan dari Allah SWT Jika mau berangkat, ada keluar dikit, ada keluar dikit Kita mudah-mudahan, dengan 5 hari nanti kita liburan Hasilnya, pulangnya, paling gak ada yang nganggut lah Masih di Asia Jika Riki tampak tak canggung usai menikah Lain halnya dengan Samuel Zilguin Samuel mengaku bahwa dirinya entah mengapa masih saja dibalut perasaan canggung Terhadap veranda istrinya Rasa canggung itu terutama sekali ketika Samuel harus memanggil kedua orang tua mertuanya Dengan panggilan mama dan papa Offword-nya itu kalau kenalin istri gue Itu masih offword sih Sama manggil mama Manggil mama, manggil papa itu masih canggung Kalau dia mah pede banget Dari tunangan itu manggil mama aku mama-mama aja gitu Kalau aku itu kan belum Jadi kemarin baru benar-benar setelah hari hal manggil mamanya Samuel Mama itu kayak tan, eh salah, mama gitu Ada kayak canggungnya Samuel boleh saja masih canggung dalam berbaur dengan keluarga besar veranda Istri tercintanya Namun ketika ditanya seputar rencana memiliki anak Pria 35 tahun langsung menegaskan sudah tak sabar ingin memiliki banyak anak dari veranda So far sih mau pacaran dulu ya Jadi ditunda cuma kalau memang dikasih ya Kita syukuri gitu Iya tapi kalau bisa ya 6 bulan sampe setahun lagi lah Iya, tunda dulu Tiga 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 puluh gue Terangga tiga, gue tiga puluh Gue sih maunya perempuan ya Kayaknya lucu gitu Karena ngeliat ponakan-ponakan kan Lucu anak perempuan Didandain baju apa gitu Lucu kan Cuman kalau laki kayaknya lebih keren tanggung jawab gitu Pas gedenya nanti Aku sih cowok Soalnya gak punya Aku berempat kan cewek semua Gak pernah punya kakak cowok Jadi kayak Pengen ngasih anaknya tuh Biar ada kakak cowoknya gitu Kayak ngeliatnya seru aja Kalau ada yang ngelindungin gitu kan Kalau punya Aku ada turunan Ponakan aku kembar makanya Jadi ya gak tau deh Tapi enggak sih Kalau program gitu Kalau program sih enggak Karena ya Kita sih Apa ngikut apa yang diberikan sama Tuhan ya Kalau ampe program kan bener-bener yang Emang ngiat gitu Iya Tapi kita kalau coba terus berusaha Ya kalau memang dikasih Kita bersyukur Tapi ya mungkin Kalau mau program harus diomongin lagi sama Tanda Tapi kita tetap ikutin jalan Tuhan Bersama Ricky Perdana dan Samuel Zilguin Satu lagi artis yang baru menikah adalah Ben Kasyavani Usai bercerai dengan Marsyanda beberapa tahun lalu Ben yang menikah dengan Nesiana Ayu Nabila atau Ines Ternyata hari-harinya senantiasa dibaluti suka cita dan kebahagiaan Kebahagiaan itu tak lain karena Ines sapaan istrinya Sering ia ajak jalan-jalan dibawa ke lokasi syuting Untuk mengenalkan pekerjaan dirinya Ben pun merasa senang karena Ines sudah mulai terbiasa melakukan pekerjaan di rumah Seperti mengantar dan menjemput Sienna anak Ben dari Marsyanda di sekolahnya Berapa kali sih kemarin ikut Tapi gak sering Karena waktu kerja aku kan pagi Pagi banget Sienna sekolah Terus kadang malam Nah aku kalau udah terlalu malam Takutnya tidur terlalu malam Mesoknya gak bisa sekolah kan Jadi gak begitu sering banget Paling kadang-kadang dia nyusul aja Tapi juga jarang banget gitu Kadang-kadang aku kerjanya pagi Terus siang kosong Terus sore kadang-kadang gak pulang dulu gitu Akhirnya di kantor Enjoy, enjoy sih Aku melakukan sama dia Kayaknya bisa punya dunia sendiri gitu Kadang-kadang disibuk Yang gak terlalu repot Kamu ini gak nyaman gak apa segala macem Karena dia bisa survive sendiri Ines sih ini sih Dia sendiri gak masalah Ih kadang-kadang sama Sienna Tapi kadang-kadang aku masih lagi proses Mendarumah ke rumahku sendiri kan Kadang sama ibu juga gitu Tapi ya kita udah mulai membiasain sama Sama kita juga Tapi nanti insya Allah di rumah baru sih Maunya dia udah belajar untuk tidur sendiri sih Iya pasti Pastilah Iya pasti 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 ya Ya udah membiasakan sih Ya ini sih udah ini banget sih Kita udah bercanda-bercanda di kamar Di kasur gitu Sebelum tidur gitu Memang quality time banget sama keluarga Mengantar jemput Sepertinya kalau sekarang sekolah Untuk melatih kemandirian Gak terlalu banyak ke dalam kan Jadi kayak diantar Terus ditinggal Terus pulang jemput lagi Mengantar jemput Sepertinya kalau sekarang sekolah Untuk melatih kemandirian Gak terlalu banyak ke dalam kan Jadi kayak diantar Terus ditinggal Terus pulang jemput lagi Seperti itulah cerita Ricky Perdana, Samuel, Zilguin, dan Ben Kasyavani tentang apa saja yang mereka inginkan Dan ingin mereka capai usai menikah Semoga saja semua itu dapat mereka raih dan peroleh secepatnya Ya intinya bahagia semua dan lagi penyesuaian katanya ya Kalau Ben kan sang istri tercinta katanya mulai diajak ke lokasi Terus juga nantar jemput anak tercinta Nah kalau mulai katanya masih canggung penyesuaian Manggil papa mama untuk mertua, untuk orang tua Tapi kalau yang lain-lain udah sah jadi geber aja ya katanya ya Terus kayak Ricky Perdana Nah kalau ini jangan dikasih nafas, gas fall terus katanya Aduh kasih nafas dong, kalau gak dikasih nafas bahaya juga Ya kan? Mudah-mudahan semua impiannya tercapai itu pasangan-pasangan baru ini Nah kalau yang ini justru berbeda dari pemirsa ada Saiful Jamil yang kita ketahui sudah mendekam di rumah tahanan Tapi katanya mulai betah Loh jangan betah banget ya tapi kayaknya jangan terlalu betah Beri kesempatannya sesuatu lagi tetap di sepagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!